Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti Banjarnegara, Triharso kembali mengadakan roadshow untuk mendekatkan diri dengan masyarakat di wilayah kecamatan. Pada hari Selasa, Triharso dan rombongan menyambangi para kepala desa di wilayah kecamatan Wanayasa yang digelar secara nonformal di desa wisata Dawuhan Kecamatan Wanayasa. Takpelah, momen tersebut dimanfaatkan para kades di wilayah kecamatan Wanayasa untuk curhat terkait pembangunan di desanya. Supriyanto, kepala desa Jatilawang, menginginkan pengembangunan dan perbaikan jalan-jalan di desa. Mengingat di beberapa lokasi sudah rusak, ia juga mempromosikan kesanian kuda kepang modern di desanya yang sedang digandrungi. Lain lagi, pendapat para anggota BPD dari desa Wanayasa, kecamatan Wanayasa bernama Salafuddin. Ia mengusulkan agar ada perhatian untuk Ketua RT di desa. Menurutnya, Ketua RT seringkali diberikan tugas banyak, tapi timbal baliknya terlalu sedikit atau bahkan tidak ada. Menanggapi komentar para kades tersebut, Bupati mengucapkan terima kasih dan akan menampung masukan-masukan tersebut untuk kemanjuan pembangunan. Tri Harsu mengatakan bahwa kebijakan seperti itu bisa diatasi dengan pemanfaatan dana desa. Dalam kesempatan ini, Tri Harsu juga meminta para kades di kecamatan Wanayasa untuk kompak dan bersinergi mendukung program-program pemerintah agar pembangunan yang sedang dan akan dilakukan bisa berjalan lancar serta memberikan kemaslatan bagi masyarakat. Silaturahmi dengan para kades tersebut dihadiri para Kepala OPD, Muspika Kecamatan Wanayasa, dan para kades dari 17 desa di kecamatan Wanayasa. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penebaran bibit-bibitikan di sungai Merau. Baiklah, Rabat TV Desa. Berita tadi ditulis oleh redaksi TV Desa News Online. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.